Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat singa Untuk kali ini Kita kedatangan produk baru Dari Galaxy Samsung Yaitu Smartwatch Galaxy V3 Beneran kayak gini nih Untuk hari ini nanti kita akan Unboxing unitnya Kemudian nanti nge-review sedikit Spekifikasinya Sama perbedaan Dari Galaxy V2 Sebelum yang V3 ini Untuk jangan lupa Like, Share, Comment Singa Channel singa judul ini Oke Ini dia unitnya Galaxy V3 Jadi Galaxy V3 V3 ini dia produk terbaru Dari Samsung Di bagian jam tangan Smartwatch Dulu ada seri V2 Itu udah lama Udah ada Satu tahunan lebih Nah kemudian di tahun 2024 ini Galaxy Keluarin Seri terbaru Penurut seri V2 Yaitu Galaxy V3 Ini contoh cardusnya kayak gini Ini Galaxy V3 Kemudian gambar unitnya Di Samsung Belakangnya Ya kayak gini sih cukup Serius Oke kita langsung saja Unboxing Oke kita nge-unboxing langsung Barang Galaxy V3 nya ini Ada penariknya Ini untuk kita tarik Seperti ini Mungkin Di dalam cardusnya ini Sudah kosong Nggak ada Untuk setiap pembelian Galaxy V3 Ini Dapatnya Satu unitnya Galaxy V3 Kemudian sama Kabel charger nya Ini kabel charger nya Khusus buat Jam tangan Ini namanya Kabel magnetik Ini kayak gini Jadi Model-model kabel Buat nge-charge jam Jam tangan Jam tangan Digital Kemudian unitnya Ini bisa dilihat Ini ada Strap nya Strap nya ini Banyak Karet Tapi ini karet nya Agak Lumayan sebenarnya Jadi bisa Nyesuaikan Sama ukuran Tangan Terus ini ada Bagian utama Bagian Bagian bit nya Ini sama Strap nya juga Di belakangnya Ini ada sensor Semacam sensor Sama Klet Buat Ngukur Ngukur Kesehatan Nanti kita cek dulu Di dalamnya Bisa Buat Olahraga Apa saja Disini Oke Ini kita Membahas Menu-menunya Yang ada Di Galaxy V3 Atau Galaxy V3 Sendiri Dia mempunyai Layar 1,6 inch Sudah pakai Paner lamoled Kemudian Dia Bahannya Terbuat dari Almonium Jadi lebih Lebih kuat Enggak plastik Ya banyak Yang Ya sudah Enggak pakai plastik Soalnya Kalau yang Galaxy V2 Kemarin Itu masih Pakai Polikarbonat Atau plastik Nama Keren Nah V3 ini Dia sudah memakai Almonium Bahannya Jadi lebih Lebih kuat Lebih tahan Sama Lebih awet Kayak gini Nah Kita langsung Aja ke menunya Ini tampilan Utama Tampilan Always on display Seperti ini Jangan dilihat Ini Ada Tanggal Hari Sama jam Nanti untuk Menunya sendiri Bisa diatur Bisa diatur Bisa dipilih Mau pakai menu Menu apa Ini ada banyak Oh iya Untuk sebelumnya Untuk Misal mau Ngedit Kayak Layar utama Atau itu Bisa di Repairing Dipairing ke HP Lewat Galaxy Wearable Itu bisa download Di Playstore Jadi untuk HP Yang Untuk pengguna Samsung nih Itu tinggal download Aja Galaxy Wearable Di Playstore Kemudian tinggal Dipairingkan Ketiga ini Jadi nanti Kita bisa mengatur Notifikasi Kemudian Menu-menu Tema Dan lain-lain Lewat HP juga bisa Oke Ini aku Sudah pairing Ke HP Jadi nanti HP Yang mau dipairing Itu di-downloadin Dulu Galaxy Wearable Ini Nah Lambang wear ini Galaxy Wearable ini Aplikasi dari Samsung Untuk mengatur Buds Wads Dan lain-lain Kita klik Nah Ini tampilannya Kalau sudah Dipairing Dengan Galaxy V3 Jadi ini tampilannya Setelah dipairing Ke HP Bisa dilihat Ini Ini ada Menu Ya menu Layarnya Ini juga sama Ini ada Serinya V3 Ini Conlinknya Jadi di HP ini Kita bisa mengatur Ada Tiga Yang pertama Ada menu-menu Seperti kayak Muka Muka jam Muka jam ini Wallpaper Di tepatnya Ini bisa Dipilih Banyak sekali Wallpapernya Bisa di-download Ada juga yang Berbayar Atau juga yang Free Jadi tinggal Nyesuaikan aja Mau tema-tema Apa Kemudian Ketiga ada Pengaturan notifikasi Jadi di jam V3 ini Kita bisa Melihat notifikasi Semacam Kayak pesan singkat Jadi ada Tampilan Seperti kayak Gini Ini ada Notifikasi Dari WA Ada gelasian juga Untuk notifikasinya Bisa diatur Mau WA aja Atau mau IG Sama yang lain-lainnya Bisa diatur Di HP Ini banyaknya Aplikasi Bisa diatur Ada WA Di menu-nya Juga bisa Kita lihat Ini ada pengaturan Tadi ada Notifikasi Ada mode getar Tampilan Bisa Auson display-nya Bisa di-altipin Bisa tidak Ini bisa di-control Getar-anak Gitu-nya Dari Word-nya Nyesuaikan sendiri Kemudian Ada fitur lanjutan Ini semacam Kayak shortcut Ya Kayak Misal ketuk dua kali Nanti muncul Apa Misal ini Ketuk dua kali Ini munculnya Olahraga saya Jadi Semacamnya Menuh olahraga Kemudian Bisa diatur Suatanya juga Sampai mata umum Kalau di-reset Bisa di-reset Tinggal di-reset Tinggal di-reset Panggilan dengan pesan Ini bisa Oke Untuk cara penggunanya Ini lebih gampang Lebih mudah Itu ada Semacamnya Ke atas ini Misal kita tarik Dari atas Ini muncul menu Menu-menu umum Ya Seperti Kayak mode pesawat Ada buat Beserang layar Kemudian Ada menu Ya menu Tadi mobile plan Mungkin ada Power on off Jangan ganggu Ada pengaturan Jadi ini pengaturannya Bisa diatur lewat HP Bisa lewat Handphone Jadi ada dua pengaturan Bisa lewat jamnya langsung Bisa lewat HP juga Tarik dari bawah Ini ada menu Kesehatan Dengan media Buat cuaca Kalender Ada alarm juga Stowet Sama Kauan Yang lagi Kalau di Galaxy Itu bisa jadi Remote kamera Jadi nanti Ini dikonekkan Sama HP Tadi Kemudian Masuk ke remote kamera Otomatis nanti Kita bisa Mengatur Buat pengambilan gambar Lewat jam tangan Keren Untuk di Notifikasinya Untuk bagi notifikasi Ada di bagian Sebelah sini Ini bisa kita Lihat Notifikasinya Jadi Di ketika ini Bisa Balas Amplikasi Contoh ini Ini ada Semoga template Templatenya Kayak gini Silahkan Oke Tidak Terima kasih Semoga template Kata-kata Jadi tinggal Diklik Salah satu Nanti Otomatis Dia mengirim Seluruh Oke Kemudian Di bagian Di sana Ini ada Menu Sama juga Ini semacam Kayak Menu Bersangat Pertama ini Buat Semacam Kayak Beritauan Ini Mungkin Langkah Iya Langkah Lebih Sama Kemudian Ada Menemun Buat Olahraga Ini Ada Belari Beli Sepeda Pelacana Lagi Hiking Banyak Selain Dan Ada Yang Lain Lain Di Bagian Sini Kemudian Ada Menurut Tidur Untuk Mengatur Kualitas Tidur Supaya Lebih Nyaman Bangunnya Jadi Enggak Enggak Pusing Mungkin Ada Yang Bangun Tidur Kepalanya Pusing Tidur 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 Ada Semacam Pengaturan Slip Coaching Slip Coaching Ada Menu Juga Lebih Menunya Buat Luarraga Sebenarnya Enggak Mengubur Jantung Bisa Tambahkan Paling Baik Oke Tadi Kita Udah Review Galaxy V3 Ini Dari Menurut 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 Kemudian Bahannya Dia Kemudian Ada Apa Yang Paling Baru Dari Ukuran Sama Perbedaannya Galaxy V2 Dengan V3 Itu Yang Pertama Di Bagian Kurang Layarnya Tadi Lebih Lebih Barunya V3 Kemudian Menular Galaganya Lebih Banyak Untuk Bahannya Sudah Beda Yang Keduanya Tadi Dia Memakai Plastik Atau Polycarbonate Sedangkan Galaksi V3 Dia Memakai Almonium Jadi Lebih Kaka Oke Untuk Teman Teman Untuk Setiap Pembelian Galaksi V3 Ini Ada Promo Jadi Setiap Pembelian V3 Promonya Itu Dapat Strap Strap Itu Kayak Ini Bagian Karet Ini Dapat Gratis Tapi Persediaan Barangnya Terbatas Jadi Enggak Semuanya Dapat Jadi Hanya Barang 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 Limit Ini Untuk Galaksi V3 Sendiri Di Harga 700 Ribuan 799 Ribu Saja Harga Segitu Sudah Masuk Untuk Jenis V3 Galaksi Jam-jam Buat Olahraga Itu Juga Kan V3 Ini Sudah Bisa Dipakai Buat Renang Itu Bisa Jadi Sudah Anti Air Sama Tahan Kedalaman Ya Kurang Lebih Sekitar Ada Pemater An Lebih Tahan Sama Tekan Air Dapat Terhasil Juga Jangan Lupa Teman Teman Kalau Misal Beli V3 Ini Baru Dapromo Tapi Barang Terbatas Oke Sebelumnya Terima Kasih Sudah Mengikutin Video Inilah Di Tangan Singga Dijani Jangan Lupa Subscribe Like Share Sama Comment Sehat Dari Samsung Nama Saya Ray Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh